lebih baik nah ini RAM nya 8GB rekomendasinya sih kalau untuk Premiere nggak seberat sama After Effects After Effects jauh lebih berat ya dibanding Premiere ini untuk 16GB masih bagus tapi kalau After Effects enaknya dia di 3.2 udah enak apalagi kalau dia pakai video-video yang udah 4K kalau GPU nya minimal 2GB caraan ini 4GB kalau untuk seri Nvidia biasanya seri yang 70 ke atas tuh seri 60 lah sudah cukup bagus jadi seri 20 60 atau seri 30 60 lalu untuk memakan space penginstalannya hanya butuh 8GB juga ini sekali lagi Adobe sendiri menyarankan pakai SSD supaya karena dia kalau kita sistem mereka itu dia pakai sistem cache jadi ada penyimpanan sementara yang 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 supaya proses loading preview atau apanya jadi lebih cepat jadi makanya disarankan pakai SSD resolusi resolusi monitornya minimal 1780 i800 dan rekomendasinya full HD tentunya ini kartu suara ini juga kurang paham sih intinya sih apapun yang terinstal di drivernya sama Windows insya Allah sih udah bisa ini untuk jaringannya internet portnya ini minimal disarankan 1 gigabit untuk yang lebih besar jadi disarankan 10 gigabit tapi rata-rata sih memang laptop di atas tahun 2000 berapa 2018 insya Allah sih semuanya udah gigabit sih mau yang di harga yang dibawah 10 juta insya Allah sih udah gigabit portland kalau ini untuk versi spekfasi untuk macOS nya kurang lebih sama nah ini cek cek terus ada perbedaan antara penggunaan proses proses rendering di art of effect sama premiere nah kalau after effect itu dia lebih fokus ke single core di tiap prosesornya nah kalau premiere dia jadi intinya lebih banyak corenya si premiere itu lebih bagus kalau tapi kebalik sama effect dia walaupun corenya banyak tetap yang dipakai 1 core sama dia jadi seperti ini contohnya nah ini hasil benchmark dari contoh perbandingan AMD sama Intel nah ini AMD yang 12 core Intel dengan 8 core nah ini yang past mark 1 ini hasil dari render yang multi core dia lebih banyak menang di AMD nah sedangkan untuk single jauh dia padahal ini dia 12 core ini 8 core tapi karena dia after effect jadi after effect itu dia lebih mementingkan single core nya jadi memang kalau memang banyak menggunakan after effect cari laptop atau pc yang single core nya cukup tinggi tinggi nah ini contoh-contoh hasilnya yang multi maka yang core nya banyak lebih menang ini juga yang multi yang core nya banyak lebih menang kalau yang single pasti yang speed single nya dia yang lebih menang jadi disini untuk single core nya si Intel ini memang lebih cepat dibanding satu core yang di AMD jadi memang kalau yang banyak pakai after effect sarankan cari yang single core nya tinggi tapi kalau makanya dua-dua di perbandingin aja jadi yang cari yang core nya cukup tinggi eh core nya banyak dan single core nya juga cepat nah ini juga akurasi warna monitor juga sangat penting biasanya kan kalau di laptop itu ada spek penjelasan layarnya itu DCI-P3 Ana juga kurang paham sini satu-satu apa intinya sih makin tinggi persen nya makin bagus itu aja sih ini yang empat ini ada perbandingan kemarin yang Ana sarankan laptop legend itu dia akurasinya kalau nggak salah sih DCI-P3 nya ini yang di depan ini laptop nya 80% sRGB nya 99% Adobe RGB nya 70% NTSC nya 80% kalau nggak salah nah dibanding kalau yang anda lihat ada Ana Asus ROG Zephyrus yang baru tuh yang M16 dia akurasi warnanya lebih tinggi lagi nah cuman kekurangannya dia port nya nggak sebanyak yang si legend ini jadi memang harus banding-bandingin aja mungkin keperluannya untuk mana yang lebih banyak kalau memang fokus di editing cari yang akurasi warnanya bagus dan prosesornya juga tadi yang sesuai yang kita inginkan nah ini nah ini materi yang untuk tes aplikasi After Effects karena disini coba di 6 6 jenis yang biasa anda sering pakai karena juga sebenarnya nggak terlalu mendalam tentang After Effects jadi anda hanya mengandalkan template-template yang anda beli di atau berlangganan di sini di motionarray.com sama element atau envato.com sama biayanya juga per bulan kalau nggak salah per bulannya 15 dolar ya memang sih apa banyak butuh dana sih memang kalau untuk supaya bagus oke sekarang yang pertama kita coba tes bagaimana cara logo shine itu kayak misalnya logo itu ada kayak apa mengkilatnya gitu nah coba ini bagi yang ada After Effectsnya bisa dibuka kita pilih new project aja nanti tampilannya seperti ini sampai sini ada mungkin ada yang mau ditanya belum masuk mengenai tadi spek-spek atau kebutuhan kalau misalnya memang kan banyak budgetnya pas nggak banyak jadi kita memang bener-bener harus maksimalin oke kita lanjut aja ntar mungkin mau sholat jumat nah langsung aja ini klik new composition nanti seperti ini tampilannya kita kasih namanya terserah ukurannya karena di sini Anda masukin 720p aja biar nggak terlalu berat nah ini durasinya jangan biar Anda kecilkin 28 detik aja oke ini seperti ini kita cek-cek nari start dulu ini kayaknya ada error nah cek-cek benar restart ya 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 selamat menikmati selamat menikmati nah ini kita bisa ambil mungkin udah ada logonya nah ambil contoh pake ini deh logonya lafayu di drag aja masukin logonya lalu di drag lagi dimasuk ke daerah ini daerah source nya nah sebenernya gak terlalu rumit sih kita udah masukin disini kita pilih disini kalau misalnya disebelah kanan belum ada efek dan hand presets bisa dicentang dulu di windows nya ini efek dan preset nya dicentang supaya muncul ini efek dan preset nya nah di ketik aja nama efeknya light sweep kalau kita tarik kesini nah nanti akan muncul disini untuk konfigurasinya jadi supaya nih kalau digeser dia kelihatan gak? oh kurang kelihatan ya nah jadi seperti ini nih ada mengkilat nilai pakai efek namanya light sweep jadi untuk supaya dia animasinya bergerak kursor ini apa apa istilahnya ini bar bar garisnya ini yang biru ini di di pojok ke pojokan lalu klik ini yang di center ini yang tanda kayak jam di klik aja lalu kita arahkan ini disini kita arahkan cahayanya ke sebelum logo nah kalau sudah ditarik ke 6 detik boleh atau berapa mungkin coba di 6 detik lalu digeser lagi disininya digeser supaya ke akhir kanan dari logonya nanti hasilnya yang seperti ini jadi cukup sederhana hanya menggunakan efek bisa light light sweep namanya yang disini di drag lalu kita konfigurasi terima kasih terima kasih terima kasih ya cukup ya cukup sederhana atau mungkin ada yang mau ditanyakan di sini sebenarnya sih cuman digeser-geserin aja nih yang 2 ini aja nih atau ini untuk arahnya arahnya mau kemana ya kalau ini bisa dari atas diputar lagi misalnya dari dari bawah ke atas diputar bisa dari pojok kiri atas ke bawah insya Allah insya Allah seperti itu lalu yang kedua untuk buat kadangkan kalau live itu ada mungkin ada beberapa ta'lim atau pendukung yang ingin logonya ini ditampilkan bersamaan nah kita coba yang berikutnya itu kita buat baru kenapa? jangan cepat-cepat oh hahaha iya hahaha hahaha yang sebentar yang ini tadi bisa bang udah coba bisa hmm baik hahaha jadi ini yang sent ini ya di centang lalu di geser sampai apa apa cahayanya di sebelah kiri logo sampai hilang lalu digerakkan misalnya 6 detik di 6 detik lalu digeser lagi sampai sampai ke sebelah kanan logonya sampai ke sebelah kanan bisa bang buddy bisa bisa bang budi bisa hahaha 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 Terima kasih. Terima kasih. Ini bisa dikonfigurasi juga atau mungkin mau, ini bisa dia lebih terang atau lebih redup, bisa dikonfigurasi. Nah ini untuk lebih tajam atau lebih soft. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah setelah sudah selesai, cara rendernya seperti ini. Kita ke file, lalu export. Ada dua cara, pakai media encoder atau langsung render di after effect-nya sendiri. Mungkin di render langsung di software-nya aja, karena file-nya nggak terlalu besar. Nah disini untuk pengaturan settingnya, kalau tampilannya seperti ini, kelihatan nggak? Ini yang loss output modulnya diklik aja. diklik, katanya ini ya, tulisan loss loss-nya. Nanti akan tampilannya seperti ini. Nah ini, supaya backgroundnya transparan, kita harus ubah menjadi formatnya quicktime. Kita ubah quicktime, lalu channelnya diganti yang RGB alpha. Hanya dua ini aja nih. Jadi tadi, setelah export, ini file, export, Adobe Encoder, nanti akan muncul window baru. Nah ini akan muncul seperti ini, yang di bawah ini. Nah lalu yang output modul yang lossless ini diklik aja namanya, akan muncul seperti ini. Nah kita hanya ubah formatnya jadi quicktime. Dan RGB-nya diganti yang RGB plus alpha. Jadi supaya backgroundnya transparan. Lalu di OK. Lalu di OK. Nah nanti udah seperti ini. Namanya sudah, atau kita klik lagi mau disimpan di mana. Kita klik lagi di desktop. Save. Kita kasih nama aja. Logo. Sweep. Lalu kita render. Nah hasilnya nanti akan seperti ini. Ini dia hasilnya. Nah kita setelah itu bisa kita taruh di OBS. Hasil yang tadi kita drag aja juga bisa. Langsung ke sini. Lalu. Kita transisi. Nah ini bisa dikecilin atau dibesarin. Kita taruh di sini, di sebelah kanan atau di kiri. Ini dia di loop dulu biar akan continue terus. Jadi hasilnya nanti seperti ini insya Allah. Oke berikutnya yang. Yang banyak logo. Apa. Ganti-ganti. New project aja. Sama seperti tadi. New composition. Ini tentukan durasinya. Ukurannya. Lalu di oke. Diokekan saja. Nah karena kita butuh logo banyak. Mungkin kita masukkan tiga logo. Pertama. Bisa drag aja. Masukkan ke sini. Lalu satu-satu kita taruh. Masukkan juga. Ya. Triknya seperti ini. Ini ya. Kita kecilkan. Bar. Apa namanya. Timeline. Bar lainnya. Ya. Baik. 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 kita kecilkan kita bikin seperti tangga kita bikin seperti tangga jadi gini nah ini kita bikin belum perpindahannya masih kasar jadi kita kasih supaya perpindahannya agak halus nah pertama yang atas dulu kita buka disini tanda ininya kita keluar nanti transform nah kita lihat disini ada opacity di klik saja opacity nya seperti tadi tentang logo jam nya lalu kita ubah menjadi 0 lalu kita majukan sedikit sekitar segini saja lalu kita ketik lagi jadi 100 jadi nanti akan hasilnya seperti ini atau kalau mungkin kurang atau teruat cepat ini bisa digeser nah seperti ini lalu untuk di bagian akhirnya di klik lagi ini tanda yang disini nih kayak tanda wajib segi 4 ketupat ini kita klik nanti dia akan muncul disini ini namanya keyframe lalu kita geser lagi sampai di sedikit sebelum belakangnya kita taruh 0 0 lagi jadi nanti akhirnya seperti ini jadi setiap logonya kita kasih opacity seperti itu jadi untuk biar cepatnya kita drag saja tadi kita copy lalu kita klik disini ctrl v kita buka biasanya ini belum karena dia belum belum pas dengan bar nya dia kita drag lagi kita geser biar sesuai jadi nanti ini untuk contohnya yang bawah juga yang bawah juga sama di kita lalu kalau belum pas digeser sedikit dengan biar rata sama ini jadi kira-kira nantilah seperti ini kira-kira ada yang mau ditanyakan maksudnya ada efek kayak apa glitch gitu ya bisa sih sebenarnya tapi harus download dulu bang ada sih mungkin bisa nanti tinggal di drag cuman saat ini mana belum ada baterinya seperti itu bisa juga mau apa mau dia muter atau mau dia ini bisa juga banyak sih sebenarnya bang tutorialnya di youtube ada kok caranya gak insya Allah sih gak terlalu sulit oke ini karena udah jam segini apa mau dilanjutkan nanti saja kan kalau mau jumatan kita siap-siap dulu tapi mungkin setelah materi bang Iking lanjutkan lagi tinggal 4 materi aja sih ini tinggal 4 materi yang bikin logo apa istilahnya logo bumper tuh yang kayak sebelum mulai kayak VAYU tadi kan dia mulai sebelum ada logonya dulu nah ini spectrum ini untuk yang kita biasanya bikin apa audio poster yang suara suara ustadz kasih background pemandangan tapi ada spectrumnya nah ini lower third juga bisa buat tampilin di kajian nah ini trailer nanti insya Allah udah ya mau dicukupkan dulu biar kita siap-siap insya Allah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati